Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apakah Bantemisa Setia Rafa TV Saat ini saya sedang berada di gedung Akademik Center Kampus Jerman, Uwing, Kaden, Kata, Palembang Tempatnya pada hari ini, Sabtu 29 Juni 2024 Telah teraksana Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-89 Dengan tema Memperkokoh Integritas, Loyalitas, dan Solidaritas Wisudawan Uwing Raden Fata, Palembang Berikut teriputannya Sidang Senat Terbuka Wisuda Sarjana ke-89 Uwing Raden Fata, Palembang Dilaksanakan secara langsung di gedung Akademik Center Uwing Raden Fata, Palembang Pada Sabtu 29 Juni 2024 Acara ini dihadiri oleh Rektor Uwing Raden Fata, Palembang Beserta Jajaran Sifitas Akademika Serta Seluruh Wisudawan dan Wisudawati Uwing Raden Fata, Palembang Pada Wisuda ini terdapat 1110 Sarjana Yang terdiri dari 1059 Serata 1 46 Program Magister Dan 5 Program Doktor Profesor Doktor Nyayu Khadija S.A.G.M.S.I. Selaku Rektor Uwing Raden Fata, Palembang Mengatakan Dari banyaknya pencapaian yang diraih Uwing Raden Fata, Palembang Akan tetap melangkah maju menuju Universitas Berakreditasi Unggul Di Asia Tenggara Salah satu lulusan program Doktor S3 Doktor Zila Jan Nati, MPD Mengatakan Tantangan terbesarnya dalam proses akademiknya Adalah membagi waktu Antara pendidikan dan keluarga Dike Mandala Putra S.A.G. Selaku mahasiswa berprestasi Berpesan kepada para mahasiswa Uwing Raden Fata, Palembang Untuk meningkatkan value diri Dengan cara terus mencoba hal-hal baru Sehingga dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini di wisuda yang ke-89 Kita bersyukur Uwing Raden Fata, Palembang Mendapat capaian yang luar biasa Tersesuai dengan target AKP Maupun Rensra 2020-2024 Kita sudah unggul nasional Kemudian tahap berikutnya tentu Yang akan kita lakukan terus berkembang Terus berupaya untuk maju Mencapai tahapan yang berikutnya Di 2029 Yaitu unggul Asia Tenggara Ya mohon doa untuk semuanya Mohon dukungan Supaya apa yang sudah dicanangkan Dalam RIP bisa kita capai Oke baik, terima kasih Kalau untuk tantangan yang dihadapi Tentunya sangat beda Ketika tantangan Ketika menyelesaikan program S1 dan S2 Karena secara pribadi kan Sudah banyak keluarga Ada banyak prioritas-prioritas Yang harus dilambat Dicapai Jadi tantangannya Membagi waktu sih Intinya seperti itu Kemudian itu Cara menghadapinya Ya intinya Mengerjakan Disertasi Ataupun skripsi Maupun tesis Itu intinya dikerjain Dikerjain Karena kalau gak dikerjain Gak selesai Jadi Walaupun pelan Cepat Tapi yang bagus Cepat dan tepat ya Jadi walaupun Apa namanya Mandek apa-apa Dikerjain terus Hari ini dikerjain Masuk dikerjain 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 Cara memaksimalkan Mahasiswa sumber daya Sumber daya mahasiswa Di WNRD Kota Malam Ini saya rasa Mahasiswanya ini adalah Orang-orang yang kreatif Dan produktif Maka tinggal bagaimana Caranya kita mengembangkan Value yang ada Lagi-lagi berkaitan Dengan value ya Karena orang-orang di luar sana itu Adalah orang-orang yang tidak pernah Berhenti untuk mencoba Hal-hal yang baru Maka dengan kita mencoba Hal-hal baru Maka itu membuka Lawasan kita Lebih lebar lagi Tidak hanya berkutak Kepada orang-orang di sekitar Jadi sehingga Dengan demikian Kita bisa meningkatkan value diri Sehingga sumber daya manusia Di Universitas Islam Negeri Raden Mata Paletang ini Bisa meningkat Karena jangan hanya Kampusnya yang unggul Tapi sumber dayanya Yang lebih penting Untuk unggul Dengan demikian Meningkatkan value diri Adalah salah satu Tips Salah satu tips Agar mahasiswa ini Bisa Berprestasi Kemudian Caranya Tipsnya Yaitu Jangan pernah Lalu Mencoba Mencoba hal-hal yang baru Karena Semua berawal dari Hal-hal yang baru Kita langkahkan Pertama Karena kalau Kita tidak pernah bisa Menjadi seorang berprestasi Sebelum kita mencoba Terlebih dahulu Demikian berita yang dapat saya Sampaikan Saya Sultan Mataruhim Bersamaku Yang ketugas melaporkan Untuk Rafa TKU Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba Terima kasih telah mencoba